Assalamualaikum kawan Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita Channel Ayam Pelung Mojokerto Mantap dan humanis Pemanis Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Ngobrol santai Di kandang Pak Prayudi Setiawan Pemilik Maco Seperti yang teman-teman pahami Maco ini adalah ayam pelung Milik dari Pak Prayudi Ayam pelung yang cukup bagus Dan kemarin cukup fenomenal Di kontes ayam pelung Tingkat provinsi Yang diadakan di Militar Maco ini berhasil Menyabat Juara 1 Jajangkar Serta Berhasil juga Menyabat juara 1 Kelas bintang Bagi teman-teman yang penasaran Bagaimana suara maco Bisa melihat video-video sebelumnya Yang telah kami upload Di channel apa manis ini Teman-teman bisa membandingkan Bagaimana suara maco Ketika berkokok Di kontes ayam pelung Maco ini adalah Ayam Anak dari Topan Topan ini milik Pak Yasin Dari Nganjuk Yaitu di kandang Petanakan Jayang Farm Nganjuk Topan sendiri Juga sering menorehkan Prestasi-prestasi Baik di Jawa Timur Maupun Jawa Tengah Juara 1 Sudah langganan Asi maco ini Adalah anakannya Mari kita simak Lanjutan ngobrol santai ini Dengan Pak Prayudi Setiawan Pemilik Dan sekaligus Yang merawat Maco Makanan khusus Tergantung dengan Kondisi Ayam Kadang ada yang Ngasih Beras Merah Ada yang Ngasih Tomat Pisang Seperti itu Selain si maco Masih ada lagi ya Untuk Persiapan Kotes ayam pelung Ada Sebenarnya Seperti ya Waktu di Balong Jamur 1 Di Ngawi itu Ayam saya Yang bernama Gadung Itu tampil Di penyisian Dari Berapa Sesi itu Peringkat Ranking ke-8 Di penyisian Ya teman-teman Ingat kalau gak salah Gadung ini juga pernah Di upload di Video Apa manis yang dahulu ya Iya Kalau gak salah Di kontes Di mana itu Di Ngawi ya Ngawi Balong Jamur yang pertama Tingkat provinsi Itu tampil Peringkat ke-8 Berhubung waktu itu Saya sebagai asisten juri Dan Sedikit waktu Untuk merawat ayam Waktu kontes Jadi saat final Kondisi ayam Kepanasan Dan kokok Tidak maksimal Sehingga Tidak memperoleh Biala Itulah mungkin Celuk beluk Mengenai ayam Belong Yang harus Memang Setiap penggopi Harus mencermati Khususnya untuk Beserta kontes Ya ini Disamping Pak Prayudi Ini Sebagai pecinta Ayam Belong Dan juga Kalau ada kontes Selalu ikut Apakah ada niatan Untuk Menjual Peranakan ayamnya Atau jago-jagonya Untuk Dimiliki oleh Para penggemar Selain di komunitas Kalau itu Untuk itu Tetap masih terbuka Karena Saya dulu Dapatnya juga Dari Sama-sama Penghobi Dari pecinta Kedepannya nanti Kalau insya Allah Produksinya lancar Terbuka Untuk bagi pecinta Penghobi Yang belum Untuk memiliki Keturunan Ayam tersebut Apakah membelinya Ini bisa Secara online Pak Bukannya ada Pemainat dari Luar Jawa Timur Ingin membeli Apa harus Datang ke lokasi Langsung Bisa Bisa Nanti Mungkin Kalau Pembeli Dari luar Kota Malang Nanti kan Bisa Menghubungi Langsung Ke Nomor saya Kalau memang Nanti bisa Dikirim lewat Kereta Apa Jalur Base Bisa nanti Diusahakan Bisa Dishare Nomor WA Barangkali Ada yang Berminat Nanti Oh Ya Nomor WA Saya 08 58 555 966 53 Ya Demikian Kawan Barangkali Ada teman Teman Yang Berminat Untuk Memiliki Atau Mengoleksi Ayam Dari Pak Prayudi Bisa Menghuburi Nomor Kontak Yang Telah Disebutkan Dan Jangan Khawatir Ayam Ayam Milik Pak Prayudi Ini Sering Malang Melintang Di Kontes Ayam Pelung Jadi Tingkat Keaslianya Sangat Terjaga Yaitulah Yaitulah Kawan Tadi Bincang Santai Kita Bersama Pak Prayudi Setiawan Pemilik Dari Maco Mungkin Teman Teman Yang Menginginkan Anakan Maco Atau Anakan Ayam Pelung Yang Lain Dari Pak Prayudi Setiawan Bisa Langsung Meluncur Ke Kandangnya Di Daerah Malang Atau Bila Teman Teman Memang Berhalangan Dan Cukup Sibuk Bisa Menghubungi Beliau Lewat Aplikasi Whatsapp Mungkin Bisa Minta Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Tapi Mungkin Lebih Enaknya Kalau Teman Teman Ada Waktu Bisa Main Ke Kandangnya Untuk Mempererat Tali Silatur Rohmi Dan Saling Bertukar Informasi Dengan Pemiliknya Langsung Memang Ayam Pelung Itu Mempunyai Keunikan Tersendiri Dan Perawatan Yang Lebih Khusus Jika Memang Dimasukkan Untuk Mengikuti Kontes Makanya Kita Mempererat Tali Persaudaraan Dan Silatur Rohmi Dengan Mengunjungi Para Senior Senior Yang Telah Berkunci Penglama Di Dunia Ayam Pelung Ini Teman Teman Juga Bisa Menghubungi Peternak Peternak Lain Yang Dekat Dengan Rumah Teman Teman Untuk Mendapatkan Ayam Pelung Pastikan Juga Riwayat Dan Kejujuran Para Penjual Ayam Pelung Tersebut Supaya Nanti Teman Teman Bisa Mendapatkan Ayam Pelung Sesuai Standar Yang Teman Teman Inyankan Terima Kasih Kawan Sudah Datang Dan Menonton Video Video Dari Channel Apa Manis Ini Moga Video Yang Sangat Sederhana Ini Bisa Menginspirasi Dan Memberikan Informasi Yang Positif Kepada Teman Teman Semua Terima Kasih Salam Satu Hobi Salam Persaudaraan Dari Kani Apa Manis An Teman ? Poy K feature Koe Terima kasih telah menonton!